Halo semuanya, ketemu lagi. Hari ini kita mau unboxing beneran iPhone 12 yang mini. Gue milih yang warna merah, kalau biasanya gue warna putih. Karena menurut gue yang paling lucu adalah warnanya ini. Karena kalau yang satu lagi yang orang hijau itu lebih kecewek banget. Nah kalau yang merahnya ini tuh dia nggak merah, merah banget ya. Jadi makin pudar gitu loh. Ibaratkan sirup marjan yang kebanyakan air putihnya guys, daripada sirupnya. Nah langsung aja ya, biar nggak usah lama-lama. Boxnya tuh ya dia lebih kecil pastinya daripada yang iPhone 12 Pro. Ya Pro aja, gue nggak beli yang Mac soalnya. Mirip-mirip kayak ukurannya Pocky. Nanti kita bandingin juga sama beberapa device gue. Biar kebayang juga sama temen-temen betapa kecilnya. Dan betapa gue bisa bilang ini tuh handphone kayak mainan banget ya. Langsung dibuka ke atas kayak gini. Tuh liatkan, warna merahnya tuh kayak gini. Sekilas tuh ngingetin gue kayak iPhone XR yang warnanya itu yang oranye loh. Udah kayak gini. Ini aslinya re-unboxing ya. Udah gue pake handphonenya, no. Dan aslinya ya di layarnya ada tutupan warna putihnya ini. Nih yang ini. Nanti kita timbang beratnya berapa. Asli ya, sini enteng banget, banget, banget sih. Parah entengnya. Kayak bukan iPhone aja gitu loh. Terus yang ngebedain juga stickernya. Ini lebih kecil ya. Tuh sama yang 12 Pro. Bedanya segini guys. Plus minusnya ya dari iPhone 12 mini ini. Kalau di awal gue bisa bilang ya. Plusnya ya kita dapet size compact. Terus handphone kenceng. Tapi yang kecil itu kan jarang. Akhirnya si Apple ngeluarin lagi gitu loh. Jadi ngingetin kita sama. Handphone-handphone iPhone pada masanya almarhum Steve Jok. Dan ini langsung aja gue gak mau panjang lebar banget ya. Bahasnya juga ini simple aja sih. Cuma ya apalagi sih bisa dibahas. Kameranya tuh cuma. Ini kan dulu 12 megapiksel. Cuma ada lensa wide-nya sama ultra wide-nya mana. Ini lebih kepake dalam kehidupan sehari-hari. Ketimbang yang lensa tele-zoom ataupun lensa makro. Good choice banget. Red product juga. Sama dia tuh untuk bezel-nya. Dia ada no dice gitu. Jadi bukan stainless kayak yang versi 12 Pro ataupun Pro Max yang gampang banget. Tinggalin bekas sidik jari. Jadi kalau yang ini lebih aman. Walau ujung-ujungnya pake casing juga. Dan sama-sama bisa diberdirin sendiri kayak begini. Perbandingannya pertama sama iPhone yang jadul ini. SI 2020. Lebih gede si SI 2020 guys. Nih liat dari belakangnya aja dulu. Boom. Lebih tinggi. Lebih lebar juga si SI 2020. Terus kalau sama iPhone 11 Pro. Nih. Ya. Bedanya segitu. Dan terakhir sama iPhone ya ini. 12 Pro. Nah ini gue belinya yang 64GB sih. Jadi rencananya tuh gue nanti mau jual yang 3 ini. Ini gue pake dulu. Nanti gelirannya ibox keluar gue mau pake yang ini yang 256GB. Baru yang ini dijual. Gitu. Ini lebih enak sih. Lebih gua banget pokoknya. Gue termasuk orang yang jarang main game di iPhone soalnya. Terlalu gak tega. Gak tega sama harganya yang mahal sama baterainya di cas-cas mulu tuh gue gak tega. Oke ini bagian belakangnya kira-kira udah kebayang dimensinya ya. Sekarang kita liat bagian depannya atau bagian layarnya. Biar makin kebayang juga sama temen-temen betapa kecilnya si iPhone 12 mini ini. Jauh lebih enak mainin ya guys. Yang si mini ini. Ketimbang iPhone SE 2020. Ditambah ini loh. Karena frame-nya yang kotak justru kalau gue pribadi lebih seneng megangnya si 12 mini ini. Jauh men. Ketimbang si 12 Pro ya. 12 Pro ya enak. Enak juga sih. Cuma pas giliran nyobain yang mini buat gue pribadi gue lebih handy banget sih megang yang ini. Thank you banget loh Apple. Dan dia ya pokoknya gak ada yang dikurang-kurangin sih prosesornya kameranya sama yang iPhone 12 Pro dan Pro Max. Cuma bedanya ya pastinya layar, baterai sama beberapa fitur-fitur di kameranya. Cuma kalau foto bokeh juga masih bisa nanti temen-temen liat aja contoh fotonya. Contoh video ya liat-liat juga nanti ya. Ini buat nunjukin aja sebelum ngebandingin lagi sama beberapa iPhone compact yang sebelumnya gue udah punya juga. Ada gue koleksi ya. Nah ini gue mau ngasih tau Antutunya. Tuh ya guys Antutunya. Ternyata iPhone... Nah ini gue pindahin disini aja yang sama-sama satu generasi. Ini kan chipsetnya si iPhone 12 Pro sama 12 mini sama. Tapi ternyata pas dicoba begini beda. Karena kan RAM-nya juga beda ya. Si iPhone 12 Pro sama iPhone 12 mini. Terus kalau yang ini 11 Pro sama SE 2020 chipsetnya 13 Bionic. Dan dapet perbedaan juga ada di skor Antutunya segini. Cuma ya dalam pemakaian sehari-hari ini semuanya aman-aman aja. Nah terus ini handphone si SE 2020 kan gue udah pake 2 hari ya. Dan gue udah berhasil dapetin SOT-nya. Nih guys SOT yang kemarin berhasil gue dapetin. Liat di kanan atasnya. Baterainya udah sisa 2% waktu gue screenshot. Jam 1 pagi kemarin dapet 6, hampir ya. Hampir 6,5 jam. Padahal ini kalau gue baca di GSM Arena ya. Tuh baterainya bisa keliatan sendiri. Segitu. 2227 mAh. Ya jadi kalau Android ya. Baterainya gak nyampe 2500 acan. Mana bisa sih nyampe SOT-nya tuh. Hampir 6,5 jam kayak gini. Dan pemakaiannya juga ya main Instagram, Spotify, Telegram, Youtube. Dan gue gak main game ya. Belum sempet main game disini. Jadi Genshin Impact sama PUBG juga gue belum install disini. Jadi main Youtube paling kalau gak di iPad gue mainnya di Android gue. Nah selanjutnya nih. Nimbang dulu. Liat nih beratnya berapa. Biar harusnya ada bayangan buat temen-temen ya. Tuh. 133 gram untuk iPhone 12 mini. Kalau SI 2020 lebih berat. 155 gram. 12, eh 11 Pro. Ini 11 Pro. 195. Sedangkan kalau 12 Pro beratnya 196. Ya. Kebayang harusnya berapa entengnya. Sekarang saatnya ngebandingin sama beberapa iPhone klasik. yang gue punya. Yang paling kecil dulu. Ini gue ada iPhone 2G. Ahai. Si imut-imut sekali. Lanjut lagi ke iPhone 3GS. Nah. Kira-kira segini bedanya. Kalau dipegangnya mah. Yoloh. Layarnya segini guys. Udah. Terus sama iPhone 4. Siapa yang masih punya atau masih pake iPhone 4. Ini udah mati. Gue udah susah. Maksudnya belum niat-niat lagi sih. Nyari ininya. Chargerannya. Belum nyari ketopet apa Shopee sih. Males aja. Nggak dipake-pake. Cuma buat pajangan. Eh bukan pajangan juga sih. Gue taruh di laci. Nih. Bedanya. Dan ini sebenernya. Yang bener-bener frame-nya kotak tuh. Dimulai dari sini kan. iPhone 4. Wah. Ini mbahnya nih. Mbahnya frame kotak. Terus kita lanjut ke iPhone 5. 5 ya. C. Itu. Dan terakhir. iPhone 5s. Nih. Begini guys. Perbedaannya tuh. Kalau ngebandingin. Size-nya sama iPhone-iPhone klasik yang lain. Dia jadi paling gede sendiri. Kalau dibandingin sama yang jadul-jadul. Tapi kalau dibandingin sama yang paling kekinian. Yaitu yang modelan kayak gini nih. iPhone 6, 7, ataupun 8. Si 6, 7, 8 ini. Yang jadinya lebih gede. Ketimbang yang iPhone 12 mini. Jadi kesimpulannya menurut gue. iPhone 12 mini layak dibeli atau enggak. Pertama. Menurut gue layak dibeli. Kalau teman-teman pengguna iOS-nya seperti gue. Kenapa? Karena gue gak main game. Jarang gitu ya. Jarang banget main game di iPhone. Sekarang tuh semenjak. Tau harga yang mahal. Gue gak tega nyolok-nyolokin terus baterai ini. Jadi gue pakainya buat sosmed aja. Ataupun balas-balasin komen. Balas-balas email. Dan yang lainnya. Ataupun posting di Instagram. Ya balik lagi ya. Intinya buat sosmed. Soalnya tuh enak banget. Kita tuh bakal leluasa banget. Pake handphone ini. Dengan satu tangan aja. Dan layarnya juga yang full. Kayak gini. Jadi kalau misalkan teman-teman ngetik gitu. Kayak gini. Satu tangan itu. Ya pasti bisa. Gitu loh. Terus. Ini mau nyentuh kameranya aja. Kita tuh gak usah. Susah payah banget. Kayak. Ini handphone-nya kayak dikebawahin dulu. Terus jempol baru ke atas banget gitu kan. Kalau di handphone yang 12. Ataupun 12 Pro gitu-gitu lah. Ibaratnya nih. Dengan posisi yang diem gini aja. Kalau tangan gue sih ya. Ini masih bisa. Tuh. Jadi gampang banget. Mindahinnya tuh. Terus gue backnya juga tuh. Gak ada effort lebih gitu loh guys. Even ini ya. Saking entengnya. Gue juga udah beli casing. Ini pakenya Nomad. Ini dari Unicastor. Gue pakein casing pun. Kenanya masih enteng sih. Serius. Masih banget kayak mainan. Nah ini tuh saking entengnya. Gue ampe nunjukin. Kalau kemarin tuh gue taruh di Instagram story. Kalau pake iPhone 12 mini. Ini tuh bisa kita buat foto handphonenya gitu ya. Foto selfie mirror lah biasa. Norak gitu sama logo Apple-nya. Tuh bisa posisinya tuh kayak gini guys. Terus gue juga ada iseng bikin video tuh kayak begini. Buat nunjukin entengnya. Jangan ditiru ya. Takutnya nanti jatuh malah handphonenya. Kalau ngomongin gak cocok ya. 12 mini ini tuh gak cocok buat temen-temen yang power user banget. Terus udah terbiasa sama layar lebar. Ini buat main game juga gue akan. Maksudnya udah bisa bilang di awal. Ini tuh gak bakalan puas deh sama layarnya. Terus buat dengerin musik juga. Sebenernya dia loudspeakernya masih detail juga. Mirip-mirip juga. Pokoknya detailnya kayak iPhone 12 Pro ini. Cuma suaranya tuh dia lebih kecil ketimbang yang lainnya. Ya wajar sih ya handphonenya juga dikecilin. Pasti hardware di dalamnya juga dikecilin. Dan yang pasti adalah soal baterainya. Ini gue pemakaian standar aja. Maksudnya gak main game. Sehari itu pasti ngecas. Nah gimana kalau misalkan temen-temen yang emang power user. Nanti ngecas bisa. Mirip-mirip kayak iPhone yang lama sih jadinya ya. iPhone lama tuh kayak iPhone 7 ataupun iPhone 8. Yang sehari tuh bisa antara 1-2 kali juga ngecasnya. Tapi kalau ini kan masih baru. Gue sih ya sehari pasti ngecas. Susah sih buat bikin HP ini. Dua hari itu baru ngecasnya lagi. Kecuali ya besokannya gak survive. Pagi-pagi ke siangnya. Ini terakhir sebelum closing. Buat perbandingan juga. Kalau dari tadi kan sama iPhone lulu ya. Ini gue kasih beberapa device Android yang lagi ada di tempat gue. Pertama ini bedanya kalau ngebandingin sama Huawei P40 aja. Yang kita udah tau kalau P40 ini adalah versi paling compactnya diantara P40 yang lainnya. Kesentuh kuku jari tengah gue sama jempolnya. Tapi kalau si iPhone. Oh jauh. Kena sampai kesini guys. Ya pokoknya perbedaannya segini. Kalau antara yang mini sama P40 aja. Oke terus kalau ini gue ada Reno 4 Pro. Ini gue ambil yang Huawei ya. Kecil banget ya. 12 mini nya parah. Belum-belum. Belum ke Android yang paling gede yang gue punya. Ntar liat lagi. Ke handphone yang gue ip. Yaitu si Poco X3. Wadaw. Beda yang segini. Bener-bener kelelep sih. Hedah ya. Tiban gitu ya udah ilang. 12 mini nya. Terus kalau sama ini OnePlus 8 Pro gue. Yang mana ini ukurannya banyak yang disamain. Paling common lah maksudnya. Segini bedanya. Kalau sama OnePlus 8 Pro. Moga kebayang ya pokoknya. Kita mulai masuk ke handphone yang gede blik. Android yang pertama. Ini adalah ROG Phone. Yoh Allah. Ini kayak bapak sama anak ya. Jadinya ya. Kecil banget coy. Oke. Dan handphone Android gede blik yang terakhir. Yang gendut banget. Dan yang lebar. Tapi tetap kotak adalah. Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Kayak gini guys. Ini ibaratkan. Mobil gue brio ke Jakarta Utara gitu ya. Atau ke daerah Cikampek. Ini dipepet kanan kirinya. Truck semua. Antara truck Tronton sama truck barang. Barang kecil banget ini. Udah sih ya. Paling segini aja guys. Video gue kali ini. Video unboxing beneran. Untuk iPhone 12 mini. Saran dari gue. Tetap sih. Kalau misalkan temen-temen mau beli iPhone 12 mini ini. Warna merah sebenernya paling lucu sih. Cuma kalau gue demennya warna putih. Ya ntar liat aja sih ya. Sebenernya pengen putih atau tetap yang merah. Ini merahnya beneran lucu sih. Gak pake bohong. Kalau selera gue sih ya. Tapi ya balik lagi ke selera temen-temen. Intinya kalau buat temen-temen yang suka banget warna merah. Ini gak merah banget. Dan yaudah sih ya. Paling segini aja video unboxing beneran kita kali ini. Untuk iPhone 12 mini. Makasih nih buat temen-temen. Yang udah ngemenin dari tadi awal kita unboxing. Dan semoga bisa ngasih gambaran ya. Buat temen-temen yang lagi ngincar iPhone 12 mini. Kira-kira kecilnya atau compactnya. Ataupun gedenya itu semana. Kalau dibandingin sama handphone-handphone lain nih. Termasuk beberapa Apple device yang lama gue punya. Sama beberapa Android yang lagi gue pegang. Ya semoga bisa membantu pokoknya. Gak usah di like. Gak usah di share. Dan gak usah juga di subscribe channel ini. Kalau tidak bermanfaat. Tapi kalau bermanfaat ya silahkan share juga dong ya. Ke temen-temen siapa tau nambah pahala. Gue wasah sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Cheers. 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton